Intro Berbagai peristiwa sejarah terjadi menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya adalah pembubaran badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan atau BPUPKI pada 7 Agustus 1945. Sering disebut juga Dokoritsu Junbiko Sakai adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang di Jawa. Bermula dari kekalahan Jepang oleh sekutu, maka Jepang membuat strategi untuk mengambil hati bangsa Indonesia. Mereka memberikan janji akan merealisasikan kemerdekaan Indonesia agar tidak turut melakukan perlawanan. BPUPKI dibentuk oleh Jenderal Kumagichi Harada pada 29 April 1945. BPUPKI diresmikan pada 28 Mei di tahun tersebut, ditandai dengan pengibaran bendera Hinomaru dan disusul bendera Merah Botih. Hal tersebut makin membangkitkan para anggota untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini diketuai oleh Rajiman Widio Diningrat dan wakil ketua dari Jepang yakni Hibanga Seiyosio dan juga wakilnya R.P. Surosof. Anggota BPUPKI semula berjumlah 70 orang yang terdiri atas 62 orang Indonesia dan 8 orang Jepang. Kemudian pada sidang kedua, anggota BPUPKI ditambah 6 orang dari Indonesia. BPUPKI mulai sidang pertama pada 28 Mei 1945. Sebenarnya tugas utama BPUPKI adalah sebagai badan penyelidik untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang memiliki hubungan dengan politik, tata pemerintahan, ekonomi, dan lainnya yang diperlukan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Secara rinci, tugas-tugas dari BPUPKI ada lima. Yang pertama, membahas tentang dasar negara, kemudian menetapkan undang-undang dasar. Setelah selesai sidang pertama, BPUPKI membentuk reses selama satu bulan. Kemudian membentuk panitia kecil atau panitia delapan untuk menampung saran-saran dari para anggota dan juga membantu panitia sembilan bersama panitia kecil. Bunda mendapat rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia. Mereka mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut. Pada sidang 29 Mei, Muhammad Yamin berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima asas negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei, Supomo berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima prinsip dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu meliputi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Sidang tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato mengemukakan gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang maha esa. Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Soekarno, kemudian dikenal sebagai istilah Pancasila. Sampai akhir dari masa persidangan BPUPKI pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh sebab itu, Panitia 9 dibentuk guna menggotok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI. Susunan keanggotaan dari Panitia 9 diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya merupakan Muhammad Hatta. Sementara 6 orang yang menjadi anggota adalah Masa persidangan BPUPKI yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 17 Juli. Agenda sidang kali ini membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, keluarga negaraan Indonesia, rencangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Melalui hasil pemungutan suara, ditentukan wilayah Indonesia Merdeka meliputi wilayah Hindia Belanda, Borneo Utara, Papua, Timur Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Ada pula laporan Panitia Perancang UUD yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno selaku ketua yang berisi rancangan undang-undang dasar, yaitu pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia, pembukaan undang-undang dasar atau prembule, dan batang tubuh undang-undang dasar atau isi. BPUPKI kemudian dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 setelah dianggap menyelesaikan tugasnya dengan baik dengan menyusun rancangan undang-undang dasar bagi negara Indonesia Merdeka. BPUPKI digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokoritsu Junbi Inkai dengan Soekarno sebagai ketuarnya. Terima kasih telah menonton!